Setelah selesai mengikuti penilaian akhir semester, siswa akan diberi sedikit kelonggaran dengan melaksanakan kegiatan bermanfaat di sekolah. Berbagai kegiatan yang dirangkum dalam kelas meeting ini diadakan agar siswa bisa sedikit relax setelah bekerja keras mengikuti ujian. Seperti yang dilakukan oleh warga sekolah SMK Negeri Saturantau yang mengadakan berbagai lomba termasuk lomba tradisional, di mana kegiatan ini juga bekerja sama dengan Kormi Tapin untuk melestarikan olahraga tradisional sehingga akan muncul bibit-bibit terbaik. Muhammad Syafuddin selaku Kepala SMK Negeri Saturantau berpesan semoga untuk seluruh sekolah di Kabupaten Tapin bisa menggalakan olahraga tradisional dan bisa berprestasi hingga di tingkat nasional. Alhamdulillah kegiatan ini kami hukum, karena dalam kegiatan ini kita menunjukkan prestasi siswa untuk kegiatan-kegiatan positif. Yang kedua yaitu di mana anak-anak dengan semangat motivasinya untuk kegiatan ini, apalagi kita bekerja sama dengan Kormi Tapin untuk melestarikan kegiatan olahraga tradisional. Harapan ke depannya dengan mahadatan ini kita mendapatkan bibit dari pegiat-pegiat olahraga di Kormi, karena dalam pelaksanaan ini nanti akan dilaksanakan bulan Agustus itu ada kegiatan Kormi melaksanakan kegiatan tradisional tingkat pelajar sekolah di Kabupaten Tapin. Dan kedua itu menyiapkan untuk Kormi Nas nanti di Provinsi. Semoga semua sekolah yang ada di Utapin kita galakan olahraga tradisional, karena dengan olahraga tradisional, dengan murah merdia, anak-anak bisa berprestasi untuk tingkat nasional. Ada pun olahraga tradisional yang digelar kali ini yakni bahadang, sumpitan, dan bakatikan. Di mana selain sebagai hiburan, kegiatan ini juga melatih agar individu bisa fokus dan bekerja sama antara satu sama lainnya. Nadia Ramadanti sebagai Ketua OSIS SMK Negeri Saturantau menyampaikan, kegiatan ini diikuti sebanyak 12 kelas, mulai dari kelas 10 hingga kelas 11, yang dilaksanakan selama 3 hari. Nadia berharap pemenang lomba ini akan bisa mengikuti hingga ke tingkat Kabupaten Tapin. Dalam rangka kegiatan kelas meeting tahun ajaran 2023-2024, mengadakan 3 lomba. Yang pertama ada Bahadang Putra Putri, yang kedua ada Bakatikan Putra Putri, yang ketiga ada Bah Sumpit Putra Putri. Pesertanya? Pesertanya yang diikuti oleh 12 kelas, terdiri dari kelas 10 dan kelas 11. Untuk perkelasnya berapa perwakilan? Yang diwakili oleh perwakilan kelas masing-masing. Berapa hari pelaksanaan ini? 3 hari. 3 hari. Harapan ke depannya? Harapan kami semoga pemenang lomba bisa ikut lomba di tingkat Kabupaten.